Kematian mendadak Lina Jubaidah, mantan istri komodian Sulek, menyisakan beragam tanya. Hal itu dirasakan sang anak Rizky Fabian. Dia membantah sang ibu, Lina meninggal dunia karena penyakit jantung, karena menurut dia, ibu Nda tidak memiliki riwayat penyakit itu. Karena itulah, dia melaporkan kematian sang ibu ke Polrestabes, Bandung, Jawa Barat pada Senin 6 Januari 2020, dua hari setelah sang ibu meninggal. Menindak lanjut di laporan tersebut, kepolisian menyambangi rumah suami Lina, Teddy yang terletak di jalan Neptunus Komplek Margahayuraya, Kota Bandung, untuk olah tempat kejadian perkara atau TKP. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan atas kematian Lina mantan istri Sulek. Untuk itu, belum ada pihak yang bisa disangkakan atas kasus tersebut. Teddy juga diminta keterangan oleh pihak kepolisian sebagai saksi selama olah TKP. Teddy sendiri bersikap kooperatif saat itu. Untuk keperluan otopsi, makam Lina akhirnya dibongkar pada Kamis 9 Januari 2020. Sejumlah orang tampak ikut menyaksikan proses pembongkaran makam Lina di area pemakaman Sekelimus, Bandung, Jawa Barat. Bagi keluarga Lina, terutama Rizki Febian, putera sulung dari pernikahan bersama Sulek, pembongkaran makam menjadi momen yang sangat penting. Sebab, pembongkaran makam Lina mantan istri Sulek merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang sudah dibuat oleh Rizki Febian. Adik Bungsu Lina, Ariyani, mengatakan proses pembongkaran makam Lina dilakukan sejak Kamis pagi. Setelah itu, jenajah Lina segera dilakukan otopsi. Otopsi Lina dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 9 Januari 2020 dan melibatkan tim dokter forensik di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, Polres Tabes, Bandung, dan Polda Jabar. Otopsi Lina Zubaida dilakukan untuk memeriksa bagian luar dan dalam organ tubuh, termasuk organ jantung. Adik Lina, Ariyani, diselah pemakaman mengatakan usai proses otopsi jenajah Lina akan dipindahkan di tempat pemakaman di Nagrok, ujung berung, kota Bandung. Hasil otopsi jenajah Lina akan selesai setidaknya dalam 2 pekan. Paling lama, 2 minggu hasilnya. Itulah informasi mengenai babak baru meninggalnya Lina mantan istri Sule.